Intro Halo teman-teman Bikits, kembali lagi bersama Bikits Hmm, coba tebak, kali ini Bikits ingin membahas apa ya? Dia adalah sebuah robot kucing berwarna biru berasal dari abad ke-22 Yap, siapa lagi kalau bukan Doraemon? Tuh, jadi gak sabar ya Yuk, kita simak pembahasan Bikits kali ini 1. Awal cerita Nobito Nobi adalah siswa kelas 4 yang terus menerus mendapat nilai jelek dalam mata pelajaran Dikarenakan kemalasan dan selalu diganggu oleh teman-teman sekelasnya Tsune Honegawa dan Takeshi Goda atau Giant Cucunya dari abad ke-22, Sewashi menonton dia sehari-hari Perjalanan ke timeline Nobita sambil bersama robot kucingnya Doraemon Sewashi mengungkapkan bahwa jika Nobita terus menerus melakukan tindakan seperti itu Dia akan memiliki masa depan yang buruk Dia akan menikahi adik Giant yaitu Jaiko Memiliki perusahaan pribadinya terbakar Dan akan ditinggalkan dengan hutang yang besar Untuk menghindari hal ini, ia memerintahkan Doraemon untuk membantu Nobita Memodifikasi hidung Doraemon untuk menjaga dia kembali ke masa depan Kecuali masa depan yang lebih baik Di Kids juga jadi pengen ketemu Doraemon nih jadinya 2. Pertengahan cerita Nobita menyelamarkan dirinya sebagai dirinya yang lebih tua Untuk membantu Shizuka yang terpisah dari kelompoknya selama badai salju yang berat Usahanya untuk membantu Shizuka ini membuat Shizuka merasa bahwa dia harus menawani Nobita Shizuka mengatakan ya Sebelum ambruk dari dinginnya badai salju Ia dilamar oleh Nobita dewasa dari pencakapan sebelumnya Nobita memaksa diri untuk mengingat saat ini Keduanya diselamatkan oleh Nobita diri tua yang ingat menguri akan Shizuka di badai salju Nobita memberi tahu dirinya yang lebih tua bahwa Shizuka sudah menjawab ya Dengan sisa tenaga Shizuka yang terakhir yang berarti bahwa keduanya memang akan menikah Setelah mendengar bahwa ayah Shizuka juga telah menerima pasangan putrinya Nobita dan Doraemon kembali ke timeline ini 3. Akhir cerita Masa depan Nobita telah berubah menjadi lebih baik Pemunggrapan Doraemon memerintahkan dia untuk kembali ke masa depan dalam 48 jam Menyadari bahwa Doraemon memiliki waktu yang sulit untuk meninggalkan karena kekhawatirannya untuk Nobita Nobita bertengkar dengan Giant untuk membuktikan bahwa ia mampu membela diri tanpa Doraemon Melihat bahwa Nobita menolak untuk menyerah Doraemon sambil menangis membawa Nobita ke rumah sebelum berangkat dalam damai pada hari berikutnya Selama April Mob, Nobita ditipu oleh Giant untuk percaya bahwa Doraemon telah kembali Dalam kemarahan, dia meminum alat dari Doraemon yang diberikan kepadanya Yang bisa membuat semua kebohongan menjadi kebenaran yang digunakan untuk melawan Sunio dan Giant Dan akhirnya Nobita pulang ke rumah sambil meratapi dan berkata bahwa Doraemon tidak akan pernah kembali Yang mengejutkan Doraemon tiba-tiba diperbolehkan kembali untuk tanpa alasan Keduanya berpelukan dan menangis dalam kebahagiaan Hahaha, keren Nobita ya teman-teman, sudah berani melawan rasa takutnya Teman-teman, kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kalau menurut Big Kids sih, makna dari cerita ini adalah Hargailah sesuatu yang kita punya sebelum kita kehilangannya Wah, menambah wawasan ya teman-teman Terima kasih teman-teman Big Kids yang sudah menonton video ini Tolong support dengan cara like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman, salam sehat semua, dadah Terima kasih telah menonton!